Hai halo, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Sudah pasti hari ini ada berita baik untuk semua, golongan B40 terutamanya Dan tidak lain dan tidak bukan kepada semua pencarum di Malaysia Penantian pengeluaran KWSP 2.0 Sehingga kini belum ada jawaban yang pasti daripada kerajaan Tetapi ada satu berita baik untuk pencarum di luar sana Kepada anda yang menonton video ini, ini adalah khas untuk anda semua Tapi sebelum saya sampaikan berita baik daripada KWSP untuk keluarga Malaysia Ada satu perkongsian saya hari ini untuk golongan B40 Bagi penerima BKM fasa yang ketiga Penerima BKM fasa yang ketiga Anda sehingga hari ini belum tahu tarik bayaran Tetapi Terdapat satu artikel Yang saya baca kemarin Mengatakan bahwa Pembayaran BKM fasa ketiga Berkemungkinan pada awal bulan September Satu hari bulan Nah tetapi Kategori mana yang akan terima Pembayaran bantuan BKM fasa ketiga ini Dan begitu juga kepada yang membuat rayuan Yang sudah membuat rayuan BKM Anda akan terima Pengkreditan Sekali pada fasa ketiga dan fasa keempat Yaitu Rayuan anda yang sebelum ini Ataupun permohonan anda sebelum ini Gagal dan anda sudah buat rayuan Semua rayuan itu Pembayaran Akan dibuat Pada fasa ketiga Dan fasa keempat Nah banyak sebenarnya Package bantuan yang Anda pada ketika ini Menonton video ini Anda tidak tahu Package bantuan ini Jadi sebelum saya kongsikan info Untuk pencarum semua Pencarum KWSP Yang menantikan pengeluaran KWSP Anda juga Saya pasti masih ramai Yang belum membuat permohonan Dan ini adalah peringatan Sekali lagi daripada admin Untuk anda semua Bayaran ataupun permohonan Bantuan RM300 Pada bulan Akan datang Yaitu Berfasa sebanyak dua kali pembayaran Dan permohonan dibuka Sehingga bulan sembilan saja Sudah pasti ramai Yang belum membuat permohonan Saya pasti yakin Belum Ada Masih yang belum ada Membuat permohonan Kepada mereka yang sudah Membuat permohonan Tahannya saya ucapkan Bantuan BMT Rizda RM600 Dibayar pada Bulan November Yaitu bulan akan datang Dan juga bulan Desember Yaitu bulan akan datang juga RM300 Dua fasa pembayaran Untuk BMT Seperti setiap tahun BMT RM600 Dikreditkan kepada mereka Yang layak Jadi kepada anda yang ingin Menyemak keleakan Anda boleh Type sejak di Google BMT Rizda Nah Sana anda akan dapat lihat Syarat keleakannya Nah Kita dapat beberapa Google akan rekomen Berita-berita yang Lebih detail Berkenaan dengan BMT RM600 itu Yang admin boleh kongsikan BMT RM600 Tamat pada September Permohonannya Jadi kalau jiran sebelah Pakcik Saudara marah sebelah Dapat bantuan Kamu tak dapat Nah rugilah Jangan cakap admin Tak ingatkan Begitu juga bantuan-bantuan yang lain Bantuan Bingkas Langor RM300 Bantuan Bantuan BIBRM 450 Untuk negeri Sarawak Nah Lalu itu bantuan Peranti siswa 2.0 Golongan B40 Untuk semua Golongan B40 Saya boleh katakan Ini adalah Bantuan Bantuan Golongan B40 Selain daripada BKM Kepada penerima BKM Fasa ketiga Kesemua bantuan yang admin Sebutkan tadi Anda layak Untuk membuat permohonan Begitu juga Bantuan Bantuan Bingkas Langor B40 pun boleh Bantuan BIMT B40 pun boleh Membuat permohonan Jadi Kepada Anda Di luar sana Hari ini adalah Info untuk Golongan B40 Halo Salam Sejahtera Malaysia Selamat pagi Tuan-tuan Dan puan-puan Semua Kepada semua Viewers Kepada semua Subscriber Dan kepada semua Rakyat Malaysia Yang menonton video ini Syukur Anda melihat Video hari ini Saya akan Kongsikan info Bantuan penting Untuk Semua keluarga Malaysia Yang menonton video ini Jadi seperti Sedia maklum Kepada semua Subscriber Ataupun Viewers Channel ini Yang lama Bahupun yang baru Channel ini Adalah khas Untuk Info-info Package bantuan Di seluruh Malaysia Dan di seluruh negeri Banyak Bantuan Banyak package Bantuan yang Kerajaan sediakan Di dalam seluruh negeri ini Ada bantuan yang banyak Ada bantuan yang sedikit Ada bantuan yang dibayar Secara one-off Ada bantuan yang dibayar Secara berfasa Dimana Bantuan one-off Yang kita tahu Seperti Package-package sebelum ini Brim One-off RM450 Pun ada Sekarang kita Ada BKM Jadi BKM adalah Bantuan Package bantuan Baru yang berfasa Dan dibayar sebanyak 4 Fasa pembayaran Dimana sekarang kita sudah Memasuki Fasa yang keempat Jadi ada satu berita baik Untuk Anda Kaeda Pembayaran Bantuan Barangan Asas Ini Adalah perkongsian khas Untuk Anda yang menonton video ini Dan Anda boleh share Kepada rakan Atau keluarga Yang juga ingin Mengetahui Info ini Yang sangat bermanfaat Untuk Anda Ini adalah Kaeda Atau cara pembayaran Bantuan barangan Asas sebanyak Rp2.500 Disalurkan kepada Ketua Isi Rumah Seperti yang kita lihat Perdana Menteri Telah membuat pengumuman Melalui Package Bantuan banjir Keluarga Malaysia Untuk membantu golongan Yang terjejas Dengan banjir Pada Disember Tahun 2021 Bantuan yang diberikan Adalah Kepada Ketua Isi Rumah Ataupun K.I.R Dengan jumlah bantuan Sebanyak Rp2.500 Perkara ini Merujuk kepada Keprihatinan Kerajaan Malaysia Terhadap Rakyatnya Yang kurang mampu Anda perlu membaca Ataupun Anda perlu Menonton video ini Sehingga habis Untuk Anda mengetahui Info Berkenaan dengan Package Bantuan ini Untuk Ketua Isi Rumah Golongan B40 Terutamanya Cara pembayaran Bagi pelaksanaan Bantuan barangan Asas Akan dikendalikan Oleh pusat Kawalan operasi Banjir Mengikut Daerah masing-masing Kaeda Pembayaran Bantuan Barangan Asas Akan dilaksanakan Melalui Dua cara Yaitu Pembayaran secara Tunai Ataupun Pembayaran secara Otomatik Kedalam Ekon Bank Anda Pihak Berkosa Tempatan PBT Serta Unit Penyelerasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Ataupun JPM Adalah Merupakan Badan Pelaksana Yang Telah Terlibat Penuh Dengan Bantuan Barangan Asas Ini Untuk Permohonan Hubungi Serta Berikan Data Ketua Isi Rumah Kepada Pusat Kawalan Operasi Banjir Jadi Ada Satu Sini Perhatian Untuk Anda Semua Pihak Kami Tidak Bertanggung Jawab Langsung Keatas Komen Komen Yang Diberikan Kepada Pembaca Ataupun Penonton Video Ini Semua Yang admin Kongosikan Ini Hanyalah Ringkasan Yang Berkaitan Saja Dan Semua Hebahan Adalah Berpandukan Sumber Official Yang Sahi Jadi Silah Pastikan Anda Berpikir Panjang Sebelum Menulis Komen Anda Di Ruangan Komen Jadi Tuan Tuan Dan Puan Ada Bantuan Maksimum 2500 Untuk Ketua Isi Rumah Dimana Ini Bantuan Terjejas Banjir Bagi Keluarga Ataupun Isi Rumah Yang Terjejas Banjir Ini Bantuan 2500 Yang Ramai Boleh Mohon Jadi Kepada Mereka Yang Sudah Terima Bantuan Ini Tahni Saya Ucapkan Jadi Anda Anda Juga Telah Mengetahui Satu Lagi Package Bantuan Tetapi Mungkin Ada Yang Tidak Sempat Memohon Jadi Bagi Mereka Yang Tidak Terima Bantuan Ini Boleh Buat Mungkin Anda Terlepas Info Ataupun Anda Tidak Membuat Permohonan Jadi Kepada Anda Yang Sudah Terima Bantuan Ini Tahniah Saya Ucapkan Kepada Ketua Isi Rumah Yang Sudah Menerima Bantuan Ini Semoga Bantuan Ini Dapat Digunakan Dengan